Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami. Presiden Jokowi baru saja merilis sebuah pengumuman untuk menghentikan sementara ekspor batu bara ke negara lain selama 1 Januari hingga 31 Januari. Hal itu menimbulkan kritik dari berbagai negara yang memang disuplai oleh Indonesia. Bahkan, Jepang dan Korea Selatan terancam akan gelap gulita apabila tidak mendapatkan suplai batu bara dari Indonesia. Hal itu pula yang membuat Presiden Jokowi mengelar rapat alot hingga merevisi pengumumannya tersebut. Namun, apakah kalian tahu? Ternyata deretan bos tambang ini ternyata memiliki istri seorang artis. Mereka bahkan vakum dalam industri entertainment Indonesia guna membantu pekerjaan dari para suaminya tersebut. Berikut, deretan bos tambang yang memiliki istri seorang artis. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Arief Purnama Pengusaha tambang batu bara bernama Arief Purnama Ternyata suami dari Olivia Janssen. Artis yang multi-talenta tersebut dinikahi Arief Purnama pada tahun 2014. Memiliki paras tampan dan juga usaha yang sangat berkelas membuat Olivia Janssen jatuh hati padanya. Pengusaha tambang batu bara tersebut dapat bernafas lega karena Presiden Jokowi merevisi pengumuman mengenai pelarangan ekspor batu bara. Sementara itu, Olivia Janssen merupakan seorang artis yang sering bermain di layar lebar dan FTV. Meskipun memiliki suami yang sangat tajir, tidak menurunkan hasrat dia untuk tetap eksis bermain di dunia film. Bahkan, sang suami pun turut mendukung dengan apa yang dia inginkan. Darah kelahiran Jerman tersebut sudah membintangi beberapa film sukses di Indonesia. 2. Feby Nara Nomor 2 ada Feby Nara. Pengusaha tambang ini mempersunting presenter cantik Selena Alexandria. Mereka menikah pada tahun 2015 lalu dan kini sudah hidup bahagia bersama satu orang anak. Feby Nara merupakan seorang pengusaha tambang minyak dan batu bara yang sangat sukses. Dia memiliki perusahaan dengan kekayaan yang cukup tinggi. Sementara sang istri dari Feby Nara kini sudah jarang tampak dalam memandu sebuah acara. Dia lebih fokus untuk mengurus rumah tangga, bahkan sesekali membantu usaha dari suaminya tersebut. Hidup rukun dan tanpa diterpai isu miring membuat pasangan ini akan selalu merasa bahagia. Kini, Feby dan Selena sudah memiliki satu orang anak yang mereka idamkan. 3. Ronnie Fauzan Kemudian, ada Ronnie Fauzan, seorang pengusaha tambang emas dan batu bara. Meskipun sembah tidak terima dengan keputusan Presiden Jokowi, namun dia tetap legowo dengan keputusan tersebut. Dia mempersunting presenter cantik Fiona Fahru pada tahun 2016 dan kini sudah dikaruniai dua orang anak yang sangat imut. Fiona Fahru merupakan seorang presenter yang cukup sukses dalam karirnya. Namun, kini dia lebih disibukkan untuk mengurus rumah tangga dan juga membantu usaha suaminya tersebut. Ronnie Fauzan juga merupakan seorang manajer tim sepak bola asal kota-kota Kartanegara yang bernama Mitra Kukar. 4. Harvey Muis Pengusaha tambang batu bara Harvey Muis ini telah berhasil melulukan artis Sandra Dewi dengan berhasil mempersuntingnya pada tahun 2016 lalu. Pengusaha batu bara ini bahkan sangat memuji-muji kecantikan dari sang istri tersebut. Kini, mereka hidup rukun dengan dua orang anak yang sangat tampan sehingga membuat keluarga mereka semakin lengkap. Sandra Dewi sendiri merupakan artis sinetron yang namanya pernah melambung di dalam sebuah sinetron di salah satu televisi swasta. Artis cantik ini sekarang sudah tidak lagi berada di dalam dunia sinetron. Dia lebih disibukkan dengan bisnis yang dia kelola sambil sesekali membantu sang suami mengurus pekerjaannya. Namun, dia juga tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga. 5. Aufar Hutapea Pesona cantik Ola Ramlan berhasil memikat pengusaha batu bara Aufar Hutapea yang menikahi sang artis pada tahun 2012. Meskipun usia Aufar lebih muda dari Ola Ramlan tidak menyurutkan hasrat cinta dia terhadap Ola. Pengusaha batu bara ini terbilang cukup sukses dalam menjalankan bisnisnya tersebut. Kini, usahanya pun sudah semakin berkembang. Sementara, Ola Ramlan sendiri merupakan artis dan presenter tenama yang namanya Melambung kalah membawakan acara dasyat bersama Almarhum Olga Syahputra dan juga Raffi Ahmad. Bahkan, dia pun mengaku memilih Aufar sebagai suaminya tersebut setelah dia mendapat masukan dari sang sahabat Almarhum Olga Syahputra. 6. Ardi Bakri Pengusaha Ardi Bakri memiliki usaha yang bukan kaleng-kaleng. Dia memiliki usaha dalam bidang yang cukup berkembang. Dia memiliki usaha di bidang properti, telekomunikasi, infrastruktur, agrobisnis, serta tambang migas dan batu bara. Anak dari pengusaha dan juga politisi Golkar, Abu Rizal Bakri ini berhasil memikat hati artis Nia Ramadhani. Nia Ramadhani sendiri sekarang lebih disibukan dengan bisnis yang dia kembangkan bersama sang suami. Dia terlihat jarang sekali tampil di sinetron sejak pertama kali kemunculannya. Kini, artis yang sudah memiliki banyak bisnis ini sudah fokus mengurus rumah tangga dan juga mengelola bisnis yang dia mulai bersama Ardi Bakri. 7. David Herbowo Konglomerat David Herbowo merupakan seorang pengusaha tambang batu bara yang juga memiliki istri seorang artis. Dia berhasil mempersunting Sandi Aulia pada tahun 2011. Anak dari Jimmy Herbowo tersebut merupakan seorang pengusaha yang sangat tajir. Kini, dia dan Sandi Aulia memiliki satu orang anak dan hidup bahagia. Selain usaha di dalam bidang tambang batu bara, ternyata David Herbowo memiliki usaha di bidang konstruksi sehingga mampu memberikan kekayaan yang begitu besar dari usahanya tersebut. Sementara Sandi Aulia kini lebih disibukkan sebagai ibu rumah tangga yang selalu mengurusi keperluan suami dan juga sang buah hati. Dia sudah jarang terlihat membintangi film yang sempat membuat namanya tenar. Itulah beberapa bos tambang batu bara yang berhasil menikahi istri seorang artis ataupun presenter. Memiliki usaha yang terbilang cukup mewah dan juga mampu membuat sang istri bahagia merupakan idaman dari setiap wanita. Semoga keluarga bos tambang dan juga artis ini selalu dilingkupi kebahagiaan dan selalu hidup rukun dalam berumah tangga. Amin. See you next video guys. Bye-bye. Bye-bye.